PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 yang berhasil kita identifikasi setelah takdo dokumentasi tersebut untuk selanjutnya yaitu tahapan diseminasi berkaitan dengan hasil dari dokumentasi tersebut berikut ada sedikit Hai dokumen hasil dari proses kita melakukan dokumentasi ini sedikit mengenai identifikasi salah satu proses yang kita lakukan yaitu identifikasi ini sampel identifikasi kita di kandang lompok bersama bapak-bapak yang pengelola kandang lompok jadi kemarin itu pada tahap awal itu tadi kan ada identifikasi dari identifikasi bersama para warga di grokol 9 diketahui berbagai sejarah sejarah yang layak untuk didokumentasikan sejarah-sejarah tersebut ada tadi pembagiannya ada dua yaitu sejarah masa lalu dan sejarah yang belum lama sejarah masa lalu yang ada di grokol diantaranya yaitu sejarah berkaitan dengan gerilya jenderal sutiman dan sejarah Hai perjuangan Bung Karno di grokol dan sekitarnya untuk sejarah yang belum lama itu ada beberapa poin yaitu yang pertama sejarah berkaitan dengan kandang lompok yang kedua yaitu sejarah mengenai kelompok rempaya ibu-ibu PKK yang ketiga yaitu sejarah berkaitan dengan keberadaan bumuk pasir dan manfaatnya terhadap keluarga sekitar berikut merupakan contoh identifikasi kita dengan para warga disini ini sampel dari identifikasi kita dengan para pemula kandang lompok berikut merupakan foto identifikasi kita Hai setelah tahap identifikasi tersebut kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan dokumentasi berkaitan dengan sejarah-sejarah yang telah di identifikasi di sini dokumentasi kita ada beberapa cara dokumentasi yaitu yang pertama adalah dengan melakukan foto-foto berkaitan dengan Hai sejarah-sejarah yang ada situs-situs yang ada di brokol dan sekitarnya selain itu kita juga melakukan wawancara dan di video yaitu wawancara berkaitan dengan pelaku-pelaku sejarah yang ada di brokol dan sekitarnya Hai ini salah satu contoh dokumentasi kita Hai ini juga salah satu contoh dokumentasi ini ada bapak-bapak dari pengelola kandang lompok yang menjadi narasumber dan menjadi moderator kemudian derekam juga oleh keluarga lokal sendiri Hai setelah selesai tahap dokumentasi tahap selanjutnya yaitu diseminasi atau penyebaran berkaitan dengan dokumentasi yang berhasil kita lakukan Hai untuk diseminasi sendiri kita ada beberapa cara yaitu yang pertama kita kemarin yang sudah kita lakukan adalah melaksanakan sebuah festival sejarah yaitu yang berjudul jejak-jejak Sibirman yang tertinggal di grobol ini merupakan beberapa dokumentasi mengenai festival sejarah yang berhasil kami lakukan untuk Hai proses Hai festival sejarah sendiri yaitu ada beberapa retetan acara yaitu yang pertama kemarin mencicipi masakan favorit Jenderal Sudirman diantaranya ada pecel ada sayur lodeh ada tahu goreng dan ada beberapa makanan lain Hai setelah Hai tahapan mencicipi menu favorit Jenderal Sudirman acara selanjutnya yaitu talk show dengan berbagai narasumber berkaitan dengan sejarah yang ada di grobol 9 berikut ini merupakan sesi talk show kemarin dan waktu festival sejarah untuk tahapan selanjutnya setelah kita melakukan talk show yaitu kita melihat pameran hasil dokumentasi oleh warga lokal yang berupa foto maupun video Hai berikut ini merupakan contoh dari foto yang berhasil kami dokumentasikan ini foto peninggalan Hai foto udah lama ini ini merupakan salah satu pameran kita kemarin di grobol 9 di festival sejarah Hai ini untuk foto selanjutnya Hai ini untuk setelah kita selesai pada tahap melihat foto dan video kemudian kita melakukan tour tour di sini yaitu mengunjungi situs-situs peninggalan sejarah diantaranya Hai situs sumur peninggalan Bung Karno dan di Rauwaji yaitu tempat Bung Karno Hai merencanakan strategi perang untuk kemerdekaan Indonesia salah satu tempat yang dilakukan yang digunakan oleh Bung Karno dulu berikut ini adalah sumur dari Bung Karno Hai ini merupakan salah satu situs with area di situs Rauwaji Hai mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan dokumentasi warga lokal terima kasih atas waktu dan reaksi atas perhatiannya hai 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 rasanya yang ya suka sih soalnya kan selama ini kita belum memiliki pengalaman untuk melakukan dokumentasi setelah ada proses dokumentasi tersebut kita jadi mendapatkan banyak pengetahuan yaitu dari tahap awal yaitu identifikasi dokumentasi maupun melakukan diseminasi dengan berbagai strategi yang sudah kami lakukan kalau boleh saya lanjutkan bertanya lagi kira-kira dari hasil kerja itu ada semacam pemahaman apa yang berkembang di kalangan pemuda ya Mas Eko dan temen-temen terkait sejarah paling tidak ya yang berkaitan dengan sejarah itu kan sebelum ada identifikasi tersebut itu kebanyakan ya mungkin dapat dikatakan mayoritas itu masyarakat belum mengetahui bahwa di area global tersebut ada sebuah situs peninggalan bungkarno yaitu yang berupa sumur tadi dan roh waji tersebut dari hasil identifikasi dan dokumentasi tersebut warga dapat tahu bahwa disitu itu ada salah satu sejarah berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu ya mungkin seperti itu yang dokter kami sampaikan Oke terima kasih Mas Eko dibikin tadi sedikit cerita tentang kerja pengasiban temen-temen karangtaruna di grup 9 ya yang baru tahu juga ternyata Jindran Sudiraman pernah lewat situ Sukarno pernah tinggal situ sampai ada sumur namanya sumur Kusno karena sumur itu digali oleh apa bukan perintah ya oleh saran dari bungkarno waktu itu Jindran Sudiraman